Intro Intro Inilah polpot sang pembunuh 47 tahun yang lalu, negeri pagoda menyuguhkan kita sejarah tragedi kemanusiaan. Pada tahun 1975 hingga 1979, Kamboja berada dalam fase yang sangat kelam. Jutaan umat manusia yang tak bersalah, dipaksa, disiksa, dan dieksekusi mati oleh rejim kemei merah yang sejatinya tak mengenal peri kemanusiaan. Fase itu adalah fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. 1960-an, hutan sebelah timur Kamboja menjadi saksi terbentuknya kemei merah. Satu dekade kemudian, tepatnya pada 17 April 1975. Pasukan kemei merah berhasil merebut ibu kota Phnom Penh di bawah kepimpinan Sam Pol Pot, tokoh kunci yang berhaluan komunis. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, mereka mengubah nama negara Kamboja menjadi Kampuche atau Demokratik Kampuche. Sebuah nama yang lebih disukai oleh kolongan komunis ketimbang Kampuche. Pol Pot telah menguasai Kamboja. Langkah yang diambil Pol Pot di awal kekuasanya adalah mengasingkan rakyatnya ke desa-desa agar terhindar dari pengaruh barat. Semua lembaga dihentikan pada saat itu. Yang swasta maupun milik negara, bank, sekolah, rumah sakit, dan sejumlah pabrik ditutup. Inilah kebijakan tahun nol atau terlahir kembali. Genosida pun berlansung. Pol Mat dilakoni ribuan warga kota Kopodesa. Membunuh anak-anak tak bersalah, orang tua, dan orang sakit. Sampai di lokasi pun mendapatkan siksaan serupa. Setiap hari diberlakukan kerja paksa dalam rentang waktu yang lama. Kondisi itu sangat mengenaskan. Praktik kerja paksa yang berlansung harus meregangi nyawa rakyat Kamboja. Tenaga yang terkuras, kelaparan akut, belum lagi penyakit malaria yang mematikan. Saat itu pekerja akan dieksekusi jika berusaha kabur dari komune-komune. Melanggar aturan juga akan diganjar risiko berat. Si pelanggar akan diisolasi diam-diam dari pekerja lain. Dia akan dibawa ke hutan setelah terbenamnya matahari. Lalu dieksekusi mati. Kemai Merah tak pandang bulu, ia akan mengeksekusi siapa saja yang merintangi kebiakannya. Tak peduli ia elit atau rakyat biasa. Kelompok keagamaan pun menjadi sasaran Kemai Merah, minoritas katolik, muslim, dan biksu-biksu. Katedral Katolik di penompeng dihancurkan. Memaksa umat Islam untuk memakan daging babi. Siapapun yang menolak akan dieksekusi mati. Itulah kisah tragedi kemanusiaan di Kamboja. Semoga video ini memberikan informasi dan selalu menjadi media pengetahuan.